Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita akan memuji dan menyembah Tuhan lagi di Indonesia Worship Mari saat ini kita siapkan hati kita Mari saya undang kita untuk berdoa bersama-sama Tuhan terima kasih untuk hari ini Tuhan Kami memuji akan kebesaranmu Tuhan Sebab engkau sungguh baik bagi kami Tuhan Biarlah hari ini kami boleh menyembahmu Tuhan Di dalam roh dan kebenaran Segenap hati kami, segenap hidup kami Dan segenap kekuatan kami Tuhan Kami mau menyembahmu Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Saat ku menyembahmu Saat ku memujimu Kau bertahta di atas pujian Sekali lagi katakan Sekali lagi katakan Saat ku Saat ku Menyembahmu Benarku menyembahmu Menyembahmu Kupandangkan kudusanmu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, rohku bekerja. Saat ku memuji-Mu, Bapak, saat ku memuji-Mu, kau bertahta di atas. Sekali lagi katakan saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, rohku bekerja. Saat ku memuji-Mu, kau bertahta di atas. Kupandangkan kudusanmu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Kupandangkan kudusanmu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kupandangkan kudusanmu, saat ku sembah, ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiranmu, saat ku sembah, ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiranmu, saat ku sembah, ku puji-Mu. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kupandangkan, ku dis Universitas. Kupandangkan kudusanmu, ku hai kabar, ku ku shat. Ku rasakan kehadiranmu, ku ku kuasa-Mu. Ternyata saat ini, saat ini, saat ini Kau hadir di sini, ku rasakan puasa yang tak terbatas Kui yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini Mari katakan ku menyembah, ku menyembah Jalan kudus hadiratmu, hampiri patah asing Karunyamu Bapak kekuatanmu, kekuatanmu Amin Hanya dalam hadiratmu Panggil namanya Hanya kau segalanya bagi kami Kau lah segalanya Ku yakin kau hadir di sini Kami rasakan puasamu Tuhan Kuasa yang tidak terbatas saat ini, sekarang ini Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi Sekali lagi dengan segedap hati Ku yakin kau hadir di sini Ku rasa ada kuasa Tuhan Kuasa yang tak terbatas Alhamdulillah Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini Katakan senap jiwamu Senap jiwamu Memuji Sungguh besar Sungguh besar kau Senap hati kami Tuhan Senap hatiku menyembahmu Kau besar Kau besar Kau besar Kau besar Kau besar Kau besar Ku yakin Kau hadir di sini Amin Ku rasakan Kuasa yang Ku pasang Yang Kau Kau nyata disini, kemenangan terjadi, dikatakan kesempurhan, dikatakan kelepasan, kelepasan. Kau nyata disini, kemenangan terjadi, dikatakan kesempurhan, kemenangan terjadi, dikatakan kesempurhan, kemenangan terjadi. Terjadi saat ini kesempurhan, karena kuasamu terjadi, kemenangan disini. Haleluya! 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 Kurasakan kuasa yang terima saat ini pemulihan dan kesempurhan terjadi, amin! Haleluya! 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 Hai! Haleluya! 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 Kuyakin kau nyata disini Kemenangkan sudah terjadi Pemulihan sudah terjadi Pemulihan terjadi Kesembuhan sudah terjadi Kesembuhan Sama-sama berkat dengan Terjadi disini Haleluya, Pemulihan Terima kasih Pak Gembala yang baik hati dan tidak sombong Karena jarang-jarang Gembala duduk di sebelah kiri Sambil seksofon Puji Tuhan Nama saya Reo Panggabean Ada orang Batak disini saudara? Kelihatan saudara Kalau orang Betawi bilang bacotnya lepas Saudara Lihat orang Batak gampang Tapi saya gak berani ngomongin Karena sekarang dikit-dikit lapor polisi Kalau dulu saya khutbah gampang ngomong Eh tau orang Ambon Orang Batak Sekarang begitu-gitu bahaya saudara ya Tapi kalau melihat orang Batak sih gampang Lihat kalau maskernya padat itu orang Batak saudara Karena rahangnya besar Saya ada disini Tadi saya dijemput sama Pak Chandra ya Diskusi, sharing tentang Ambat Tuhan Jadi Pak Gembala Ya Kalau undang Ambat Tuhan jangan yang repoting gereja Pak Ya kan Ya pokoknya gitu Yang enak, yang santai ya Istri saya dua saudara Anaknya ya Suka marah orang Bali ya Istri saya ini yang lagi videoi Bikin saya ya Coba berdiri sayang Kasian wajahmu ke belakang Biar nanti kalau lihat saya dikute sama yang rambutnya rada panjang Itu berarti anak tetangga sebenarnya ya Saya umurnya 56 tahun Tua juga Separa abad lebih Anak saya dua Dua-duanya Nabi Satu Zevanya Satu Nehemiah Jadi gak ada lagi nama-nama dari Sumatera Utara Udah gak ada ya Lalu Yang paling besar baru kuliah tahun ini Jadi saya nikau umur 37 Bukan gak laku Terlalu pusing cari pilihan Jadi biar saudara mesti ngerti itu Lalu yang Kedua SMP kelas 3 Akan naik kelas 1 SMA Saya lahir 16 Juni 1966 Di rumah sakitnya perlu tahu Budi Kemuliaan Tahun 66 itu kalau Budi Kemuliaan itu rumah sakit orang kaya Sekarang BPJS Apalagi Saya melayani lintas gereja Mau JKI, GBI, GPDI Ya kan Katolik apa Buat saya selama Yesus ditinggikan Firman Tuhan bilang Jika Yesus ditinggikan Dan salibnya diberitakan Pasti dia menarik Semua orang Datang kepadanya sekarang Amin Jadi Kalau Yesus ditinggikan Jemaat akan datang sendiri Apalagi Hobi saya Saya suka olahraga Dan suka foto Kalau boleh Pak Gembala Nanti kita foto bersama ya Nanti dia udah saya upload di Instagram Yang nonton 15 juta kali itu Dalam 15 tahun Apalagi ya Saya rasa gitu ya Nanti lebih lanjutnya follow aja Instagram saya Atau Facebook saya Karena ada wajah sodara Nah hari ini saya memilih tema Kristen Pemenang Atau Kemenangan Orang Percaya Pokoknya orang Kristen itu Harus menang sodara Impas juga gak boleh Harus menang Karena impas itu Kalau buat orang bisnis Impas itu sama aja kalah Kerja 3 tahun Begiven point lu kalah Capek gitu Mendingan ngangonin bini di pantai kute Atau di jimbaran Kalau impas juga sodara Nah saya belajar Saya suka sekali Mengeksplore bagian firman Tuhan Dan saya tidak suka Hotba yang tegang-tegang Bapak ibu ngerti ya Saya gak suka marah-marahin orang Saya suka sodara pulang dari gereja ini Gempira Lepas Ya senen kan kuli lagi Senen kerja lagi Tapi harusnya orang pulang ke rumah Tuhan Itu gembira Karena firman Tuhan bilang begini Aku bersuka cita Ketika ku mendengar Mari kita pergi ke rumah Tuhan Ya Ayat selanjutnya Sekarang kakiku berdiri di rumah Tuhan Saudara sudah berdiri Saudara sudah menari Saudara sudah joget Gak salah dapet WL Batak begini Saudara Ya kalau dibilang nyanyinya sejam juga kuat dia Saudara ya Apalagi ada sawer Heee matutu Oh ya saya ada disini dalam rangka Reuni keluarga besar ibu saya Ya ibu saya Huta Barat Jadi tanggal 22 Sampai hari ini kebaktian Pembubaran Lalu saya kenal ibu pendeta Tiktok Saudara ibu Celi ya Karena waktu itu ada retreat victory Saya salah satu pembicara saya bilang Saya kan pendeta yang gak menyusahin Ayo ada gereja mau gak Pendeta tiket biar sendiri hotel biar sendiri Tinggal nerima gue ngomong doang aja Susah banget disini Ini ternyata gereja ini yang bertobat Saudara ya Sementara kalau undang pendeta yang katanya besar Bayarin tiket bayarin VIP pulang gak ditobat juga pak Bener Cuman rame doang eforia Hari ini Saudara pasti pulang ditobat Nah salah satu tokoh yang akan membawa kita Merenungkan bagaimana jadi pemenang Adalah tokoh yang kuat Ih Batu udah 4 kali tuh PCR Terus sekali boleh Udah 4 kali nih bahaya nih Ya gak bali sih bali ya kan Nah saudara toko-toko saya suka Kalau ada kesempatan lagi khutbah disini Saya akan bahas beberapa toko-toko Alkitab ya Dan sekarang saya pilih toko yang fenomenal Yang luar biasa namanya Simpson Oke tau Simpson bapak ibu? Tau Apa Simpson? Kelompok A Ayo cepat Orang yang kuat Kelompok B Belom CP Belom Pernyuk gak ke rambut Baik Dari tadi saya pusing disitu Silaunya Mama Purple Saya orangnya suka senang, gembira Yang penting jam 12 selesai Siapa itu Simpson? Nasir Allah Siapa Simpson? Ya dia ulang lagi Memang orang yang terus mengulang-ulang Firman Tuhan bilang, kalau lu minta terus Minta terus lama-lama Bapak lu pasti kasih Iya, iya, iya Puji Tuhan Tapi dia dimusulkan orang salon Oke, kita akan bahas tentang Simpson Bagaimana Simpson bisa memenangkan Pertarungan hidupnya Kita baca satu bagian firman Tuhan Gak panjang saudara Di dalam makim-makim 16 Ayat 23 sampai 30 Kalau ada di layar ini lebih bagus kita baca Ganti-gantian, karena saya percaya Mungkin setengah dari sini belum pernah baca Kitab Simpson, jangan-jangan Karena bacanya cuma diberkati Kaya, diberkati, kaya, saya bukan pendeta Aliran diberkati saudara ya Bukan aliran kemakmuran, ikut Tuhan Sampai mati pikul salib Dengar itu saudara Kalau ada orang duitnya lebih Ada orang duitnya kurang Itu masalah Tuhan Memberi kepercayaan aja Yang makin banyak duitnya Makin banyak tanggung jawabnya Betul gak? Lu yang banyak duit Ingat bentar lagi Desember Lu kasih kadu Yesus lebih banyak Supaya pesta natal di sini penuh Lebih makanannya bisa bagi banyak orang Bukan dibungkus Gak tahu diri Numbang 50 ribu Bawa lagi tiga kotak Satu kotak 60 Untung dia Kalau natal nanti Pak Gembala Kalau nasi kotak Kalau perlu jematnya Gak usah makan nasi kotak Nasinya dibawa Dibagiin orang disana Itu baru ada apa? Yesus ulang tahun Nah Itu mesti berubah Ini gak disimpan Empat Padahal dia cuma berdua Baru di kulkas Nasinya dingin Besok panasin lagi Tak tahu lah Kelakuan orang Kristen Dari Sabang sampai Merauke Nyanggas sampai mana Itu sama aja pelakuan Oke Mari kita baca Alkitab di Bali Majakarta beda Hakim-hakim 16 Ayat 23 Oh deh 16 Ini 12 Ya Kirain beda Aliran Saya baca Ayat 23 Saudara 24 Keras-keras saudara Karena ini direkam Ini live Direkam Direkam Supaya yang nonton nanti tahu Ada manusia disini Dibikir saya rekaman Saya baca Hakim-hakim 16 23 Saudara 24 Terus sampai 30 Sesudah itu Berkumpulah Raja-raja kota Orang Filistin Untuk mengadakan Perayaan korban Sembelihan yang besar Kepada siapa saudara? Dagon itu siapa? Enggak-enggak Itu dibaca tulisnya apa itu? Allah Gini-gini-gini Jangan lu terus langsung marah Kalau dalam lembaga Alkitab Indonesia Allahnya orang Kristen Huruf besar Allahnya bukan Kristen Huruf kecil Itu aja membedakan Berarti sama enggak? Nah Jadi saya kasih tau dulu nih Lo kalau punya anak Pacaran sama yang enggak Kristen Lalu pacarnya bilang gini Allah kan Tuhan semua sama aja Cuma cara nyembahnya beda Saya kasih tau hari ini Enggak sama Ya Sorry ya Kalau seorang bilang Tuhan tuh satu Cara enggak Kalau dia mengakui Yesus Tuhan Berarti sama Kalau enggak Lain Sudah ya Jadi jelas ya Karena Orang Filistin Punya juga Tuhan Namanya Kalau kita di dalam perjanjian lama Dibilang Yahweh Jehovah Lalu hadir ke bumi ini Dengan nama Yesus Kristus Kalau itu enggak sama Berarti enggak sama Sudah Jangan cari jalan keluar yang lain Suruh nyumbang aja Ya kan Yuk saya teruskan Telah diserahkan oleh Allah kita Kedalam tangan kita Simson musuh kita 24 Jemaat Diulang-ulang terus ya Oleh Allah kita Diserahkan Mereka sedang menceritakan bahwa mereka punya Tuhan juga Jangan naif Mereka punya Tuhan Ya Orang yang beda Kristen Orang beragama semua punya Tuhan masing-masing Jadi mesti jelas itu Ya 25 Ketika hati mereka yang gembira Berkatalah mereka Panggillah Simpson Untuk melawak bagi kita Simpson dipanggil dari penjara Lalu ia melawak di depan mereka Kemudian mereka menyuruh dia berdiri Di antara tiang-tiang 26 Berkatalah Simpson Kepada orang-orang di dunia Lepaskan aku Dan biarkan aku Kepada orang-orang tiang-tiang Kenyang dari ini Supaya Kepada orang-orang di dunia 27 Perhatikan baik-baik ya Kalau kita baca Alkitab Nanti ini kita akan bahas Ada pun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan Segala raja kota Orang Filistin ada di sana Jadi ini seperti perayaan Bupati, Camat Semua raja-raja kota ada ya Dikatakan ulang Ada pun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan Segala raja kota Orang Filistin ada di sana Dan di atas soto Ada kira-kira berapa? Tempel di kepala 3000 Ingat 3000 3000 3000 ya 3000 udah gak bisa beli apa-apa saudara Sampelnya aja gak dapet 3000 orang laki-laki dan perempuan Yang menonton Lawak Simpson 28 29 Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah Penyangga rumah itu Lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya Dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya 30 Berkatalah Simpson Berkatalah Simpson Biarlah akhirnya aku mati bersama-sama orang di sini Lalu membuka ia sekuat-kuatnya Maka rumuh dan rumah itu menimpa raja-raja kota itu Dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya Yang mati dibunuhnya pada orang matinya itu Cepuk tangan buat Tuhan Yesus Tapi ya Pak Gembala ya Ini UL nyanyi tadi suara bagus Baca Alkitab cempreng Suaranya ring Kayak kaleng Seseorang orang Batak gak boleh tersinggung Kalau tersinggung pilih dia atau dia Atau saya yang gak di sini lagi Oke Simpson ini adalah seorang hakim Dari 13 hakim bangsa Israel Seorang perlu belajar itu Israel Gini Kejadian keluaran imamat bilangan ulangan Ya kan Itu kitab di mana zaman Musa Lalu Musa mati Musa diganti oleh penerusnya namanya Joshua Lalu Joshua mati Israel tidak ada lagi pemimpin Dan Israelnya dipimpin oleh para hakim Para imam Atau para nasir Hanya para orang-orang yang ditentukan Tuhan Dan Simpson salah satunya Ya Dan kisah ini terjadi sekitar 1375 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia Jadi bangsa ini luar biasa ya Bangsa ini keras kepala kayak kita gitu loh ya Penulisnya gak diketahui Jadi mungkin bapak-bapak gereja dulu kumpulin kitab-kitab Lalu mereka berdoa gitu Mereka berdoa mereka benar-benar merasakan Tahun 300 itu Tuhan begitu deket Tapi sekarang tahun-tahun ini Tuhan lebih deket lagi kayak orang Indonesia Karena tiap hari orang selalu bilang Tuhan ngomong sama saya Kayak teman SMP saudara ya Ngobrol terus sama Tuhan ya Yang saya tahu kita yang ngobrol-ngobrol sama Tuhan ya Jangan keseringan Tuhan ngobrol Nanti kaget kita saudara ya Nah roh kudus bekerja berbeda di dalam perjanjian lama dan baru Di dalam perjanjian lama roh kudus hanya bekerja pada orang yang dimana Tuhan mau Tuhan hadir Seperti Raja, Imam, Nabi Kalau ini perjanjian lama Saya dan Pak Gembala dan para pemuji ini adalah orang-orang ring satu Saudara gak bakal bisa ketemu saya disini Saudara nongkrong di depan Lalu pemuji datang ngomong ke Pak Gembala Pak Gembala ini dibawa kambing Minta ampun sama Tuhan Masuk dalam Tuhan minta Katanya dia mau minta kayak Minta mobil Tuhan bilang Maaf Tuhan jawab Motor aja gak pernah full tank Minta mobil gak sanggup Jadi dulu begitu ya saudara Tapi sekarang perjanjian baru Ketika aku menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Saya orang yang sangat meyakini Maka roh Tuhan bekerja dalam hidup Lihat kiri kanan saudara bilang Lu ada roh kudus Makanya pelakuan lu yang bener Malu-maluin Nah Sebelum kita lihat Simpson menang Orang gak ada Siapa disini pebisnis yang langsung berhatian Pasti pernah ketipu Pernah belajar Pernah kebohongin Istilah orang tuh Uang sekolahnya ada Pak Gak ada orang bisnis Yang lahir Orang paling kaya di Indonesia pun Anaknya pernah ketipu Dan yang paling kaya di Indonesia pun Pernah ketipu Jadi biasa Simpson berhasil Dia mengalami begitu banyak kegagalan Yang pertama kegagalan Simpson Dia menikah dengan orang tidak sebangsanya Waktu itu Bahkan mungkin sampai waktu ini juga ya Firman Tuhan jelas Jangan kau kawin-mawin Dengan bangsa lain Karena setiap bangsa punya Tuhan yang berbeda Ya ingat ya dulu Israel tuannya Yahweh Ada Tuhan Dagon Ada Baal Ada Asitoret Macem-macem Ya saudara jangan alergi Denger kata Tuhan yang lain Karena orang sana pun juga akan bilang Kita juga masih hidup dalam kegelapan Kita pun bilang dia hidup dalam kegelapan Pembuktiannya dimana Nanti Satu Thessalonika 4 Waktu sangka kalah berbunuh Lihat siapa yang naik menjemput Kristus Itu aja pembuktiannya Ngapain kita berdebat Orang Kristen gak perlu berdebat Tentang imanmu Gak penting saudara Kita gak perlu bela Tuhan Udah capek dia udah mati di kayu salib Ngapain kita bilang Dia tuh gak bener tau gak Yesus tuh capek Lo urusin aja uang belanja bini lo lah Ribet bener Urusin ibu-ibu anak sekolahmu Udah Gak usah terlalu ribet Kalau kau percaya sama Yesus Udah fokus naik kelas terus Imanmu naik kelas Gak penting urusin orang Jangan nonton WA grup tiktok real Dia ngina-ngina Yesus Biarin aja Yesus mau dibilang gondrong Dibilang salib ada jin Gak penting saudara Karena kalau kita ikut-ikut Malah kita jadi bodoh Turun kelas Saudara ya Tapi biasanya yang ikut-ikut terada Gitu-gitu tuh Emang kelasnya segitu ya Jadi saya berharap Di gereja ini Tidak lagi perlu debat-debat Kita naik kelas aja Fokus sama program gereja Fokus dalam pembinaan iman Udah itu aja Ya Nah Saudara kita lihat Yang pertama dia karena Kawin dengan bangsa lain Siapa? Dengan siapa? Lalu cuman taunya Delilah kan Karena emang lu gak pernah baca Alkitab Delilah itu yang terakhir bos Simson tuh emang playboy Luar biasa Begitu baru muda Gede keluar ke kampung Lihat ada cewek keren Yang gawatnya lagi Bapak mamanya ngikut Lagi ngelamar Dengar orang tua ya Dengar Anak satu-satunya Boleh lu manja Tapi kalau untuk Yang seperti itu Jangan Saya pernah khutbah Ada anak sisi bilang Lo bakal Depan cuman Kalau lo kawin Mena gak seiman Lo kawin aja Tapi gue gak bakal datang Di depan istri saya bilang Gue gak bakal datang Jadi jelas Harganya mati Ya kalau dia mau kawin Orang udah gede ya Orang udah pilihan sendiri Tapi buat saya Gue gak bakal datang Apapun Aku gak mengasih Aku mengasihimu Makanya aku gak datang Nah saudara lihat Nah ini-ini menarik sekali Lalu yang kedua Simpson itu Kenapa gak ada Mengulangi Kesalahan yang sama Penjudi Akan selalu bilang Gue tobat Tapi kan dia cuman Nemen-nemenin aja Kan gak apa-apa Menjudi Pemabok juga akan bilang Begitu Ya namanya juga Kita harus pelan-pelan Gak bisa Orang itu yang bertobat Itu harus metano Ya berbalik Dari jalan begini Jalannya begini Gak ada lagi Gak ada cerita yang Ya tapi pelan-pelan Tuhan tahu Gak ada pelan-pelan Gaspol Ya kan Gaspol Gak ada ampun Mau seribu cc 300 cc 125 cc Gaspol Lalu kedua Ketiga Simpson itu Mencintai harta Lebih dari semuanya Dan harta bagi Simpson itu Adalah wanita Karena dia selalu Tekuk lutut Dikerling wanita Wanita Dijajah pria Sejak dulu Betul Emang betul kan Dijadikan Perhiasan Sangkar madu Dibelih emas Diam di rumah loh Tapi dong Begitu laki kita keluar Namun ada Kalah pria Tak berdaya Padahal dia pake buru mata palsu Tekuk lutut Di sudut kering Wanita Dia jalan di kuta Kena angin Terbang buru mata Kemarin merombongan saya Dan hilang buru mata Saya ini serah Karena mimpin acara terus Nyanyi-nyanyi Aslinya suara saya bagus Ini serah Karena kurang tidur Tiga hari ya Yang keempat Yang paling ngeri Simpson Ditinggalin Tuhan Ingat ya Zaman dulu Tuhan dateng Lihat Saul ditinggalin Tuhan Jadi jangan main-main Saudara Saya gak bilang Tuhan yang hidup Dengan kasih karunia ini Meninggalkan saudara Gak lagi Karena Wahyu jelas Bilang gini Aku berdiri di muka pintu Dan mengetuk Jadi setiap saat Tuhan nunggu saudara Lu sebadung apapun Lu balik Muka pintu Tuhan terima Tapi persoalannya Masih sempet gak kita balik Bukan aku takuti Ada orang mau coba-coba Mampus dia disitu Terlambat sudah Terlambat sudah Semuanya telah berlalu Kenapa Simpson sampai Ditinggalkan Tuhan Kalau pakai bahasa Jakarta Tuhan udah enak Amannya orang Bikin Simson ditolong Simson gak pernah Kasih korban ukupan Gak pernah ngomong Tuhan Selama Hidupnya Kecuali tadi Dia mau mati Sombongnya minta ampun Ada bisnis ini Apa Orang yang Usaha punya toko Gue biasa-biasa aja Jadi orang Kristen Bukitnya gue diberkati Lo sombong Tunggu aja Tunggu aja Tanggal mainnya Gak ada Gak ada orang yang Gak rajin berdoa Sama Tuhan Terus diberkati banyak Bohong Lo piara tuyul Gak ada Gak ada Tuhan itu adil Kalau yuk ke bisnis Tapi yuk gak pernah berdoa Yuk ini Ya it's okay Lu berhasil Gak apa-apa Tapi lihat dong Finishingnya nanti Finishing well Bos Jadi ini harus hati-hati Berapa menit lagi Masih lama ya Tenang Lewat 10 menit Ada berdarah Mari kita bedah Jadi ingat Simpson gagal Kawin dengan orang Gak sebangsanya Ngulangin lagi Kesalahannya Lalu lebih cinta Harta Kan kalau ke sodara Baca gini Maka menangislah Wanita itu Merengek-rengek Dan Simpson lulu hatinya Termasuk terakhir Crossingnya Sama Delilah Son Kekuatan lu Dimana Sampai ketiga kali Akhirnya dia nyerah Dan dia tertangkap Singkat cerita Mata buta Rambut pendek Ya kan Bibir pecah-pecah Susah buang air besar Belum sakit Ya ya Pokoknya dia menderita Kerjaannya giling padi Dan lain sebagainya Timbalah pada bagian yang kita baca Inilah yang saya katakan Tuhan kita itu luar biasa Tak pernah dibiarkan Anak-anaknya jatuh tergelet Ini luar biasa sodara Nanti kita akan lihat Di waktu yang singkat ini ya Kejadiannya singkat Saya rasa kejadian yang kita baca Tuh gak lebih dari 10 menit Kalau saya duntaskan 10 menit Saya bilang Kok banyak pendek amat Emang luar-ruang seneng Dipanjang-panjang gitu Ya Kalau udah selesai Selesai aja Ngopi Ya gitu ya Nah mari kita lihat Saya ada kesini lagi November Kode keras Pak Kode keras Tapi kali ini pakai makan malam Ada di Vitori tanggal 3 Kan bisa diluturusin Kemis cuma satu Kita bisa bikin ibadah tengah minggu Kan langsung gak bakal nyusahin Cukup teruji Yang pertama sodara Perhatikan baik-baik Simpson sepanjang hidupnya Tidak pernah ngomong Tuhan baik Ya bahasa Bahasa kasarnya tuh Dia seperti orang kurang diajar Sama orang tuanya Padahal orang tuanya itu Luar biasa sekali Ya Simpson itu levelnya Sama Yohanes Pembaktis Sama Yesus itu imbang sodara Bukan main-main Dia ada di bumi ini Malekat dateng loh ngomong Ya dong Yohanes Pembaktis juga gitu kan Yesus pun begitu loh Maria didatengin Yohanes Pembaktis itu siapa? Istrinya? Apa-apa gak tau Baca gak pernah Maunya berkat-berkat Nulu Siapa? Istrinya Yohanes? Ya Nyonya Yohanes Bapaknya namanya Zakaria Zakaria punya istri Namanya Elizabeth Kalau Ibu Celi udah tau Saya pernah bilang di Victoria Elizabeth itu keturunannya Yang pergi ke Asia Jadi dia sampai ke China Vietnam Masuk Thailand Kalau Malaysia Singapura gitu Dia gak ke Sumatera Masuk Kalimantan Sampai Jawa Barat Makanya keturunannya Bukat Pakotas Elizabeth Caya lagi Nah kita lihat Langkah kemenangan Simpson Yang pertama Coba perhatikan Ayat 26 Mari kita lihat Ayat 26 Berkatalah Simpson Kepada anak yang menuntun dia Perhatikan baik-baik Lepaskan aku Dan biarkan aku Merabah-rabah Tiang-tiang penyanggah rumah ini Supaya aku dapat bersandar Saudara saya Peragain nih Biar guru sekolah minggu Bener ngajarin orang Simpson lagi Lagi di penjara Eh panggil dia tuh Biar dia ngelawak buat kita Waktu dia dibawa anak itu Anggap tiang itu disana Waktu dia dibawa tertati-tati Dia masih ngomong loh Cil-cil Lepaskan aku Saya sih Ya karena baru pertama aku Alah besok next Kopi Ya Aduh Dia jalan gini Dek-dek Kamu pulang aja Biar saya jalan kesana Pulang aja Saya lihat Simpson ini bener-bener Seorang pahlawan Lihat ya Perhatikan baik-baik Waktu dibawa Dia bilang gini Lepaskan aku Biar aku jalan kesana Simpson tidak punya tenaga Kalau gak punya tenaga Orang masih bisa Kayak suster ngesot Greset-greset Perhatiin baik-baik Ditinggal bangsanya Dihianati Ceweknya Tidak ada keluarganya Dia hanya ada di depan 3000 orang laki-laki Di atas stadium Atau kolisium itu Lalu dia masih bisa bilang gini Lepaskan aku Biar aku Jalan kesana Pelajarannya sederhana Kalau engkau mau jadi pemenang Jangan Pernah Menyerah Dia gak nyerah Di depan banyak orang Dia bilang Lepaskan aku Biar aku datang kesana Makanya ada lagu Ku takkan menyerah Pada apapun juga Sebelum ku coba Semua yang ku bisa Kalau belum coba Jangan bilang Gak mungkin deh pak Gue nyerah Kecuali bener Tiba-tiba dia bilang Saya mau kawin nih Sama siapa anaknya Elvis Presley Nah nyerah Gak mungkin Gak ada jalan Gak ada jalan Atau ada pemuda disini Murul 35 Aduh saya pengen nikah Mas siapa Agnes mau nikah Doain dong Pak Gembala Sampai pingsan bangun lagi Pingsan bangun lagi Tidak bakal di Jawa Tapi kan kata lagu Gak menyerah Lo tau diri dong Kalau minta Jangan bikin sorga bingung Ya kan Ya karena Filipi 419 bilang Alaku kan memenuhi Keperluanmu Kebutuhanmu Menurut kekayaan Dalam kris Jadi yang perlu-perlu Tuhan udah tau Yesus Kota di bukit bilang Karena bapakmu di surga Tau apa yang kau perlukan Yang bikin kita jadi miskin Karena keinginannya banyak Orang tuh kalau tau Bersyukur Kaya semua Mau dompet lo kulit Ketemu kulit Gak ada urusan Dibuka KTP Sama daftar Vaksin lo Eh Saudara Orang itu Kalau bisa bilang Tuhan baik Waktu gak punya duit Itu orang kaya Sorry ya Kalau you banyak duit You bilang Tuhan baik Sambil lo main parasailing Itu biasa Itu musti disini Jadi Soalnya dimana-mana Satu setengah meter No 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 Just kidding Nah saudara lihat Ya ya Orang kaya Orang yang gembira ya Semua harus bisa gembira Karena kegembiraan kita Gak bisa diukur oleh duit Duit gak bisa beli Kesuka citaan kita Gak bisa Gak bisa saudara Ada orang punya duit Mati bunuh diri Yang betul gak Lebih gak tau diri Gak punya duit Bunuh diri Itu bingung Setan olah Tuhan olah Bingung Kata setan Lo udah miskin Bunuh diri lagi Lo kaya bunuh diri lagi Gak tau diri lo Gitu kan Nah jadi Kalau yang mau bunuh diri Yang kaya aja Yang miskin jangan Karena nanti biaya Yang kubur juga pusing Gereja lagi Pak Peter Pak Peter Ada uang peti Gak aduh capek ya Hidup nyusahin Mati nyusahin Di peti taruh alkitab lagi Hidup aja gak baca Eh orang Kristen sadar Kalau mati Jangan taruh alkitab Di peti Gak ada gunanya Dimakan rayap Gak ada yang tobat Rayap Kasih orang lain ya Jangan sok Kristen Kalau dia jadi mayat Kalau mau jadi sok Kristen Lagi hidup ya Oke Lihat Yang pertama jangan menyerah Hidup ini kalau sodara sudah bilang Gak bisa Susah Sodara ya sampai disitu Karena waktu kita belajar dari Simpson Ditinggal semua orang-orang Bahkan Tuhan pun tinggalin dia Dia masih bisa bilang gini Pergi Biar saya jalan sendiri Sodara tau Waktu dia jalan sendiri Apa yang terjadi Coba pakai imajinasi Kelompok A Iya Waktu dia jalan Terseret-seret Waktu dia jalan Coba sodara Bayangkan suasana disana Coba imajinasi Diketawain Kelompok B Udah kolektor kecil Gak jauh Gak ada bahasanya Gak jelas Diremehkan Dihina Hina dina Dicela Dia jalan Dicela Seperti Yesus Dicela ya Karena dibilang Kumpulah raja-raja kota Panggil dia untuk apa Melau Tapi waktu jalan Disitulah dia pertama kali Manggil Tuhan Perhatikan Ayat berikutnya 28 Waktu dia jalan gini Biar aku jalan sendiri Maka keluar kalimat Nih Berserulah Simpson Untuk pertama kali Ya Tuhan Beri aku kesempatan Sekali ini saja Supaya dengan satu kesempatan Kubalaskan kedua mata Dia sambil jalan Aduh Kalau kita putus cinta Oh Tuhan Kucinta dia Kusayang dia Rindu dia Kau dapet dia Tunjuk gini Dia pertama dia tunjuk arti Kau dapet dia Ah kacau deh Iya kan Saudara bayangkan Di tengah Ditinggalkan Tuhan Dia gak nyerah Dan yang kedua Dia bilang Tuhan Beri aku kesempatan Saya mau tanya sama saudara Kalau doa Minta sesuatu sama Tuhan Boleh paksa atau enggak Kelompok A Yang lain jangan jawab Kuasai diri Galat yang lima Kelompok ini yang kompak Kamu minta sesuatu Paksa Tuhan boleh enggak Boleh Masuk ke ruang diskusi Boleh enggak Saya tanya boleh Tidak Enggak ada tergantung Tergantung Jangan bikin pusing penanya Boleh Gelompok B Boleh Gelompok C Kenapa boleh Dia bapak kita Gelompok B Sama Berarti nilai bagi dua C Saudara Minta apapun Nama bapak kita Di surga Boleh Soal dikasih Enggak Ya urusan dia Kalau anak saudara Umur enam tahun Minta beli motor Dia nangis Guling-gulingan Boleh enggak Boleh Tapi kan kita bilang Enggak boleh Kamu naik motor Karena baru enam tahun Kamu mintanya sih Kelewatan Belum waktunya Nah kita juga harus tahu Kalau minta Harus tahu Kita juga tahu kok Kalau jawabannya pasti enggak Iya enggak Tuhan siapa yang punya rumah Kayak orang-orang boleh Disitu dua ribu meter Ada kolam bernak Yalah Tuhan bilang Rumah lo 4L Lo lagi-lo lagi aja Ngepel jarang Listrik kadang mati Lagi doa malam Ini cekrek Listrik mati Terus tamu yang datang Bu Mati lampu Enggak Justru ini Tuhan ingin keheningan Sampai jam lima subuh Doa keheningan Abis tamunya pulang Baru ketang karpapan Malu-malu inal Jadi itu mesti Nyeret nih saudara ya Dia doa lo Tuhan Beri aku kesempatan Saudara kenapa Banyak orang kerja keras Enggak berhasil Karena enggak panggil Tuhan Banyak orang jago Bisnis Terus hancur Bruk-bruk-bruk Karena enggak pernah Libatkan Tuhan Pertombatan itu Harus penting Penting harus Sangat penting Saudara boleh enggak nyerah Saudara boleh hebat Pekerja keras Bangun pagi Kerja setengah mati Kalau enggak libatkan Tuhan Jelas pemasmur bilang Siap-siap kau bangun pagi-pagi Kerja terus Pagi siang sore Benar sih Lo bisa makan steak Benar Lo bisa makan Tapi percuma Kenapa? Secapek-capeknya lo Sama bahagianya Sama orang yang enggak terlalu Capek kerja Ya Saya kasih tahu Tuhan memberkati waktu tidur Bukan lo lagi tidur Duit jatuh Bukan Maksudnya pada saat Lo tidak sekeras Dia tetapi Hidupmu Bergantung sama Tuhan Jangan heran Saya enggak bilang Kayak ya Saudara Tetapi semua Kebutuhanmu terpenuhi Jadi kalau ada orang Kristen Untuk makan aja Enggak bisa Sorry Perbaiki hubunganmu Sama Tuhan Enggak ada yang salah Yang lain-lain Yang salah cuma Kamu sama Tuhan Ada orang Kristen Saya bingung Pak Anak saya dari Kelas TK Di BAS Iswain gereja Bagus enggak? Bagus Tapi kalau sampai SMA Sampai kuliah Lo enggak tahu diri Enggak tahu malu Saya ngomong nih terus terang Kalau saudara Di BAS Iswain gereja ini Ada malunya dong Kalau udah dari SD Lulus 6 tahun Pak Peter mau SMP Lo selama 6 tahun Berarti enggak ada pertumbuhan iman Anaknya enggak dosa Anaknya enggak tahu Anaknya taunya cuma sekolah Ayo sekolah Tapi lo sampai begitu Lulus kelas 6 Datang lagi Pak Mau masuk SMP Enggak ada duit Ya elah Pak Kalau saya gembalanya Lo enggak ada doa 6 tahun 6 tahun ngapain Kalau orang yang berdua Sungguh-sungguh sama Tuhan Tak pernah terlambat Bertolong Enggak akan pernah Saudara Enggak ada Kita nyanyi lagu Bukan bertahan Dalam tekanan Tapi Pak Sekolah anak Pak Enggak ada Kristen itu Identik memberi Iya Kristennya gini Saudara Kalau sampai kayak gini Aduh malu loh Kalau Kristen enggak perlu gini Tuhan kasih kok Kita harus mem Kita harap Kembali Bagai saat Kembali Kembali Ketawa Itu benar kalimatnya Matahari selalu dari timur Iumu jahat Mau apapun Selalu dia memberi Banyak orang Enggak peduli Dengan matahari dari timur Dua tahun lalu Dua tahun lalu semua Kayak orang gila Berjemur Baru sadar Bahwa pemberian Tuhan itu Berguna Semua punggungnya hitam Maka orang boleh Ketawa Lu dulu Berjemur di Bali Lu ketawain Sekarang lu Kayak orang gila Lu berjemur Semua pagi pagi Jadi yang pertama Jangan nyerah Yang kedua Ibatkan Tuhan Dia panggil Tuhan Untuk pertama kali Waktu dia panggil Tuhan Surga goncang itu Saudara Saya percaya ya Saya belum pernah ke surga Saudara Walaupun banyak orang Aku pernah ke surga Saya percaya Di surga itu juga Mungkin malekat itu sibuk Saudara Karena juga di dalam Alkitab ada bilang Malekat disuruh turun Naik melayani Ya Mbak Tuhan Saya yakin banget Itu waktu suasana ini Wah rame disitu ya Mungkin Abraham juga Lihat sambil makan Kacang garudan Lihat tuh si Simpson Saya sedang berimajinasi Lalu dia ngomong sama Bapak Yahweh Itu Gimana nasil kita Dipermalukan Mungkin Bapak disuruh Biarin aja Hidup gak tau bersyukur Tolonglah Pak Hebat dia tuh Gak nyerah Kan gitu Ah biarin aja Ada malekat lagi ulang Iya memang dia keras kepala Unta ganti pacar Tapi waktu dia bilang Tuhan Beri aku kesempatan Itu pasti saya yakin banget Saudara Tuhan dipanggil Ditarik lagi kali ini Jubahnya kali Pak Datang lagi si Adam Kali Pak Si Hansimson Pak Gitu kan Biarin aja Ini hebat loh Saudara Saya sedang berimajinasi Bagaimana surga tuh Sampai akhirnya mendengar Apa yang Simpson mau Itu sebabnya Kita lihat Ad 29 Saudara Kita lihat Ad 29 Udah? Jadi Begini ceritanya Biar jelas Lepaskan aku Biar aku jalan Kesana Tuhan 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 Tolong aku Kan dia berambil Berikan aku kesempatan Satu kali ini Sekarang atau 50 tahun Lalu dia bilang begini Oke Mungkin dalam hati Kalau lo gak tolong Gue harus tunjukin Kepada Saudara tau Kalau perang bangsa Sama bangsa Itu yang perang Tuhan sama Tuhan Kalau Israel kalah Kan Israel nyembah Filistin berarti Israel Tuhannya Dagon Bukan Yahweh Itu udah pasti Kalau Israel kalah Berarti Dampang Lagi gak taat Kalau dia taat Pasti menang Nah Kalau perang Kalah Itu yang dihina Tuhan Jadi saya melihat Simpson ini Metodenya bagus Saudara boleh contoh Yang pertama Kerja keras Yang kedua Mulai saat teduh Penyembahan Puji Tuhan Kasih waktu Bertobat Sungguh-sungguh Menghasilkan buah Dan yang ketiga Bersaksilah Sebelum Tuhan Juga menjawab doang Saya sorry to say Mungkin kalau saudara gak cocok Paling apes Bagaimana Gak undang lagi Gak apa-apa Saya orang yang berani Ngomong kebenaran Jangan saudara disini Berdiri kesaksian Ngomong saudara berhasil Itu biasa Kampungan Di Jakarta banyak Ngomong disini Saya tadi ke gereja Digampar sama suami Saya gak dikasih Tapi saya tetap Datang kesini Itu baru keren Saya sampai sini Tidak ada orang Tolong saya Buat anak saya sekolah Gak apa-apa Saya akan saksikan Buktikan sama saudara Tuhan bisa tolong Gak perlu loh nyumbang Nah begitu Kalau cuman Aduh Pak Tumela Terima kasih anak saya Yang di London Kan udah lulus Ikut kubur loh Ratu Elizabeth Terus yang kedua Mau wisuda di Kanada Ngapain loh Ngomong begitu Ngapain Ada orang yang makan susah Dengernya sakit Tau gak Serius Orang itu Kalau bersaksi Ketika dia berdara-dara Jadi nanti orang lihat Ketika daranya udah dibasu Bener kesaksian Itu jelas Kadang-kadang kita kasih orang Kesaksian yang hebat-hebat Terakhirnya ditangkap KPK Cari pembenaran lagi semua Tapi kan sebetulnya Dia cuma ikut-ikut Ikut-ikut ya bagi-bagi dong Jangan aneh-aneh Gereja ini harus benar Lihat Simpson Tidak ditolong Tuhan Tapi bersaksi Lihat nih Kemudian Simpson Merangkul kedua tiang Yang paling tengah penyangga rumah itu Lalu bertopang kepada tiang yang satu Dengan tangan kanannya Dan kepada tiang yang lain Dengan tangan kirinya Soalnya bisa bayangin gak Kalau baca kitab Dia susah nih Lepaskan biar aku kesana Tuhan tolong dong Tuhan belum tolong saudara Lalu disitu dia menunjukin Bahwa Allah buah Yahweh Gak boleh kalah sama Allah Dagor Makanya dia Dorong itu Dan itu puncak lawakan Orang ketawa Gila dia merupuin Berapa ribu saudara? Tiga ribu orang apa? Laki-laki dan? Nah itu raja Pasti ada yang bawa anak dong Minimal satu aja Jadi berapa? Empat ribu lima ratus Tiga ribu setengahnya Nah anaknya tuh dia yang seribu Mungkin lima ratus bawa binginya Goceng Ada anaknya dua Bawa suster empat Enam ribu Banyak gudu Belum yang di luar Yang pegang karci selebi Karci selebi Karci selebi Sakol PP Kacang-kacang Emotol-emotol Cangcimen Kacang ciklet Uuh rame Rame Namanya juga 17-an di standar Rame Betul gak? 17-an di stadion Di Bali Di luarnya kan banyak Sakol PP Semua orang rame Dia dorong loh Dia dorong orang ketawa Saya gak tau tuh anak pulang Apakah gak? Kalau gak mati tuh anak Dia dorong Saudara saya sedang berpikir Waktu dia dorong Surga gak bisa jawab apa-apa lagi Mungkin kerasnya hati Bapak gitu Mendidik dia Hancur Gitu ngeliat Ini nasi yang berbeda Gue tinggalin makin nekat Saudara jangan pernah merasa Ditinggalin Tuhan Saudara gak pernah tinggalin Tuhan Eh tapi kok nekatnya kurang ya Ya Simpson ditinggalin nekat loh Dia dorong Saya percaya Surga bilang Pak ini gak bisa Kalau gak rubuh Yuk malu Dagor menang loh Iya kan gitu kira-kira Gak bisa Rubuh gak saudara? Belum Ya utah aja lu Emang ada ditulis rubuh Kagak Dia dorong Sampai berdarah-darah Sampai ototnya pecah-pecah Tuhan tetap masih keras Kadang-kadang Tuhan keras Saudara Kita udah sampai nangis darah Kadang-kadang kita ukur diri kita Gak kuat Padahal Tuhan bilang lu masih kuat Kita tahu Tuhan bilang Jadi pencobaan-pencobaan yang Kamu alami Adalah pencobaan biasa Gak pernah melompai kekuat Orang yang mati bunuh diri Karena dia putuskan gak kuat Buktinya dua setengah tahun Kita Apa? Pandemi Sorry ya Timbang badan naik kan? Naik kan? Timbang badan Naik Padahal katanya susah Makan susah Timbang naik Gue bingung Naik terus lo berat badan gue Jadi itu mesti dipikirin Ya Tuhan tuh pelihara Anak-anak Tuhan Waktu dia begini Waduh Saudara saya waktu baca kitab Ini berkali-kali Ditinggalin Tuhan Ditinggalin bangsa Lu baru laki Gak pulang dua minggu Uring-uringan Pak Gembala gimana nih laki saya nih Kayaknya emang dulu saya salah kawin Setelah Tentang banget Tanya anak berapa ya Enem Jatuh dari langit Lo sadar Kalau mau pisah anak Enem mau pisah gak cocok Enem bagaimana jadinya tuh Saudara ya Jangan Jangan langsung ambil keputusan Kita gak bisa Kita gak kuat Maksudnya kita dikasih akal normal sama Tuhan ya Kalau saudara bilang Bagi Tuhan gak ada yang mustahil Saya mau jadi presiden Ya gak mungkin dong Ikut partai gak tau Nama camat aja gak tau Nama luberang gak tau Jadi kalau minta tuh jangan aneh-aneh Maksudnya yang normal aja Simpson gak minta macem-macem Simpson cuman bilang Ini saat-saat terakhir saya Saya mau tinggikan Tuhan Saya mau tunjukin nama mereka Yang tiga ribu raja-raja ini Jangan menghina Tuhan gua Kan begitu Sorry pake gua bahasa Jakarta Jangan dihina Tuhan saya Dia minta itu saudara Tapi ribu Enggak Enak aja Sampai kapan ribu Saudara Lihat stepnya Gak nyerah Bertobat Bersaksi Sebelum Tuhan jawab Jadi jangan bersaksi Kalau udah jadi Itu hantu luar biasa Gua tuh yang diberkati Orang yang gak punya duit Melihatnya enak-enak Darah Yesus Orang menado bilang Darah Joyce Jangan gitu ya Saudara Kalau saling menguatkan Justru tuh Yang menderita Menderita Kumpul Saling menguatkan Nangis bareng Habis itu lapar bareng Bimu Percayalah Ya Hidup ini tuh Gak semua sama Karena firman Tuhan juga bilang Yang kuat menopang yang lemah Supaya terjadi keseimbangan Jemaat disini pun harus begitu Jangan yang diberkati Duitnya banyak gitu Terus sombong Pasang gaya Duduk Jangan Saudara-saudara Sudah di satu komunitas nih Sama Gak hitung dompet Hitung pertumbuhan rohani Yang bersama-sama Ya Kalau soal duit banyak Atau banyak Itu udahlah Masing-masing Tuhan tahu Dia diberkati segini Akan jadi berkat Yang ini seperti ini Akan jadi seperti ini Yang penting semua satu tujuan Memuliakan nama Tuhan Kunci rubuhnya itu Justru ada di ayat 30 Mari kita lihat Coba siapa yang lebih teliti Dia akan saya kasih hadiah Siapkan yang di belakang Sepeda Dari Pak Jokowi Ya Sekali lagi Atas nama Pak Jokowi Maruf Amin Selamat menyambut Tamu G20 Ya Lihat Lihat perhatian baik-baik Berkatalah Simpson Biarlah kiranya Aku mati Bersama-sama orang Filistin ini Lalu Membungkuklah Ia Sekuat-kuatnya Ya dong Maka rubuhlah rumah itu Menimpa Raja-raja kota itu Dan seluruh orang banyak Yang ada di dalamnya Yang mati dibunuhnya Pada waktu matinya Lebih banyak Daripada yang dibunuhnya Waktu hidup Waktu dia sehat Berapa banyak sih Dia bunuh orang Ada pernah tahu Yang spektakuler Berbaca kitab Berapa coba Coba satu-satu dong Berapa Sepuluh ribu Ini yang mati Tiga ribu Lebih banyak Dari waktu dia hidup Kita beda Seribu Kapan peristiwa Seribu itu Pakai rahang geledai Pakai rahang geledai Dia bunuh seribu orang Itu benar Kalau Jet Li film Masa satu Paris Kalah sama dia Itu benar Belum lagi Kalau dia ceweknya ngerayu Waktu kalah teka-teki Ambil baju yang bagus Orang lewat Dibunuh Diambil bajunya Dibunuh Diambil bajunya Aduh Tapi Waktu dia Seperti orang yang baru fitness sana tuh Dari gym gitu Sama dia waktu Sakit-sakit Lebih banyak sakit-sakit Bunuh orang Bagaimana Tuhan menyertai dia Bagaimana akhirnya Nama Dagon Jatuh Nama Yahweh Ditinggikan Saudara kuncinya Sudah dimana ini Lompok A Membungkuk Karunia pembantu Kuncinya dimana Ayo-ayo jangan berantem Tapi betul PA suami istri Kalau ribut itu Bagus bertumbuh Daripada masuk toko Oh anak Ya ampun Tampang bapak-bapak Amal Atau ibu yang kemudahan Ya Memang Kalau di Bali tuh Apa Apa Scrubnya bagus Apa Dimana Dari sini Tuhan tolong Tuhan tolong Oh Tuhan Nah siapa tuh yang ngomong tuh Ada suara gak ada orangnya Sini ada jin Biarlah kiranya Aku Mati Ini namanya Bayar harga Dia hidup Gak pernah Menyenangkan Tuhan Tapi kali ini Dia bilang Tuhan Gue mati aja Yang penting Melu ditinggikan Itu hancur Hati Tuhan Saya gak bilang Saudara pulang ini Tuhan Biar anak saya bisa kuliah Saya mati aja Itu halnya Lock on Saudara belum sesah di Simpson lah Hidup ini Bunuh orang juga belum pernah Lihat saudara Banyak orang Kristen Kenapa gak menang Karena gak berani Bayar harga Sorry to say Kristen Ephoria banyak Malam night Praise and worship Rame Bukan salah gak Acaranya bener Cuma yang dateng Kadang-kadang cari jodoh lah Cari partner bisnis lah Kebingungan di rumah Ngapain Pokok kumpul aja This is you are safe Bapak-bapak lagi Dombor 45 Gendut lagi Oh my love Terus dia ngomong Sebelahnya Aras tengah dua And no record Janda lagi janda Oh iya Gak-gak Gak banyak tuh Malam Kristen worship gitu Webo Laki loh Kalau acara gitu ikut deh Aduh Yang gue udah tau bener Acara gerejanya gak pernah salah Betul ya Pak Gembala ya Yang dateng nih Kagak beres Mending sodara dateng Dalam keadaan letih lesu Berbeban berat Masih ada harapan nih Enggak Tuh umben lo dateng Ke hari Ya daripada gak ada kerjaan Lumayan loh Ibu-ibunya cakep-cakep Yang kayak begitu Bikin rusak gereja Terus cari ayat deh Pembenaran Ada orang selingkuh Cari yang pake ayat loh Ini Daud aja Ini Daud aja Daud jelas sodara Diampuni jadi raja besar Lu borobor Ada orang ambil ayat juga ya Saya berharap gereja ini Gak main sukat perkosa ayat Kalau orang umur 60 tahun Masih bisa melahirkan gak? Jujur-jujur dong dari hati Kalau Tuhan bikin mujizat bisa? Bisa Sama siapa? Sama Sarah Bukan nama Yanti Nama Dewi Jadi yang namanya Yanti dan Dewi Kalau di umur 60 Jangan pake ayat Tuhan juga bikin Sarah Melahirkan Tuhan juga bisa Enggak Lu gak Karena Sarah Suaminya namanya Abraham Lu nama laki lu Jokok Jadi jangan suka Dipaksa-paksa Tuh ayat So Betul-betul gak? Ada orang Dia punya mobil baru Dia gak Dia pegang mobil Darah Yesus Kata Tuhan bisa pindah Harta-harta orang Lu di kesini Enggak bah Kalau sampai mati Lu darah Yesus Lu kalau mau punya mobil baru Kesorong kasih duit Bukan kayak kret minyak urapan Gampar rumah satpam Mobil polsi Bolong pake minyak urapan Harus cerdas Kalau Tuhan bikin mujizat itu Harus ada tujuannya Saudara doa 40 hari 40 malem Gak bakal ada mujizat Kalau emang itu tidak memuliakan Tuhan Setiap mujizat yang terjadi Nama Tuhan harus ditinggikan Gak ada saudara Kasus Sarah Kasus Abraham Itu bukan kasusnya saudara Sarah Cantik Nikah sama Abraham Kagak jelas Dibawa pergi ke satu negara Yang tidak tahu tujuannya Istri mana yang mau diajak begitu Lu gak mau diajak Mah Tuhan tadi ngomong Kita pindah ke perbatasan Papua New Guinea Mulai lagi Lu gak mau Lu bisa cerai loh Nah lu gak berani begitu Lu mau mengharapkan Mujizat seperti Sarah Gak bakal Lu doa jungkir balik Jungkir balik Ampe muntah Gak bakal Jadi jangan nuntut Apa yang terjadi dalam Alkitab Sementara hidup kita Tidak seperti yang terjadi Atau di alami orang itu Cuma kita menceritakan Bahwa bagi Tuhan Gak ada yang mustahil Bagi kita mustahilnya banyak Wah ampun Kalau udah gak sang Bagi Tuhan gak ada yang mustahil Benar Maria gak kawin Juga bisa hamil Nah lu Gimana Ya jangan lah ya Jadi ayat-ayat dalam firman Tuhan Itu memang buat menguatkan kita Kalau kita bisa konsisten seperti mereka Maka saya juga akan mengalami Apa yang dialami mereka Itulah sebabnya kita berlomba-lomba Dalam pertandingan iman Makanya orang Kristen gak cukup Cuma bertobat Tapi kerjakan keselamatan Bukan cuma tobat Nyanyi lompat Jungkir balik Doain orang Uh semua orang Bacot disemburu Semburu 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 kagak dua-duanya Oh nama Ventilator Istri saya udah pusing Baru setengah Setengah sebelas Kita tadi kebakannya jam berat Eh ini jam Jakarta Sorry Sekarang setengah 12 ya Jangan dong Ya sampe Bayar lebih Ini kan sewanya Cuma ke jam 12 kan Oh satu hari Ya udah lanjut Habis makan lanjut lanjut Mumpung saya gak ada isi Baru nanti malam Misalnya ada acara Nah Jadi ini luar biasa Saya kenalin lu dong Saya ada sahabat-sahabat saya juga Dari Jakarta Ini ada Sepupu saya nih Gak apa-apa ini namanya Aniuta Barat ya Yang baju kuning itu Namanya Bu Helen Ci Helen Cici saya juga ya Disitu ada Burisma Tuh ya Iya Saya lumayan kan Kalau undang saya Ada tambahan kan Di rumah ya kan Apalagi kalau lebih lama ya kan Kita bisa pindahin Geraja lain kesini Terakhir kita berantem Jangan dosa Lihat yang keempat Bayar harga Bapak Ibu Kalau kau mau mengalami Hal-hal yang di luar Apa yang kau pikirkan Itu bayar harga Filman Tuhan bilang Apa yang gak pernah kau lihat Gak pernah timbul dalam hati Gak pernah kita pikirkan Disediakan bagi siapa saudara Orang yang mengasihi Orang yang mengasihi Tuhan Gak ada Tapi Pak dia Biasa-biasa aja Ngalami mujizat Satu dari sejuta Yang diikuti Dan yang satu itu pun Akan dipakai Tuhan Luar biasa Seperti Paulus Gak ada Yang pernah kagum Wah artis ini Buat sekarang Semua mimbar Dikasih artis Terakhir balik lagi Bayar mahal lagi Undang Saya ke atas Saya bilang Eh kalau Natal Sekalian nih Nasehati Kalau Natal Mengundang artis nyanyi Pendeta PK-nya harus tetap Lebih gede dari artis Kalau gak berani Jangan lakuin Siapa dia Lo boleh pasang itu Di Youtube Siapa dia Dia berdatang terlambat Dia nyanyinya tiga lagu Selagu lo lah Yang sebenarnya Tuhan berkati Ada pelayanan lagi Di Nusa Dua Pendeta dari pagi Lo sebelum kotba Mpe kotba Lo masuk sorga Kan denger kotba Bukan denger dia nyanyi Salah-salah Bukan protes nih Kekirin Kalau undang saya Kalau ada artis Gue orang bakal tanya Lo bayarnya berapa Lo mesti lebih Kalau gak Panggil pendeta lain Pendeta yang ujung-ujung Serius Bertahun-tahun kan Kita gadang Begitu kan Lo dikasih berapa Natal Nyanyi lo Mpe berkeringet-keringet Paling ngasih kotak Lo doang lebih Atas nama Tuhan Tapi artisan turun Dari pesawat Jemput Dijemputnya jam segini Di mobil Masih Lambat duduk sini Selesai panitia Sibuk Tanda tangan Tuhan berkati ya Tadi saya baru ngobrol Lima bapak nih ya Saya ngundang artis aja Bisa ada Mobilnya Harus ini Tahun sekian Gila lo Iya kan Saya sering tuh Di uji coba Pak naik pesawat Beli sendiri Ntar reimburse Emang gue gak pusing Gue beli Garuda Dibilang kurang ajar Gue beli Lion Tapi ntar terlambat Gue beli City Link Nanggung Enggak gampang Akhirnya situ aja Beliin Apa aja kita berangkat Yang penting nyampe Iya dong Bukannya juga Bapak Tuhan Dianggap aneh Kecil-kecil Bukan Saya bingung loh Ini perlu bertobat juga Kita duduk disitu Empat loh Pendeta empat Persiapannya seminggu Doa Tuhan biar kurapanmu Turun atas sini Kita lagi kota Dia telah cuma nengok Saya udah malam Eh ngapain lo nengok Lihat gue Sampai saya begitu Sebenernya Kalau di Jakarta Emang dia siapa Loh Langsung duduk sini Tapi dalam hati gue Tetap aja dia 20 juta Gila pas pendeta 2 juta Lapatnya lama Loh Dia pendeta biasa aja Kok orang dibayar mahal Emang balik modal Agak juga Saya bilang nih Saksi nih Tadi yang jemput saya Iya papa kan Emang lo kalau panggil pendeta Yang hebat itu Pulang ada yang tobat Nggak ada Eforia aja Eforia Tobat itu tetap gembala kok Yang bimbing lorang Saya cuma bisa gebukin sodara Sodara berdarah-darah Sakit hati Yang bebat gembala Jadi nggak ada Kita mulai hari ini Sadarlah yang pertama kali Di Bali kalian nih Nggak ada pendeta besar Pendeta kecil Nggak ada Semua sama Mbak Tuhan Siapapun yang mempersiapkan diri Dengan benar Dan khutbahnya itu adalah Kehidupan sehari-hari Pasti jadi berkah Nggak ada Orang kalau nggak punya duit Yang nggak terkenal Nggak sanggup bayar Operator bikinin Youtube Coba kalau saya sanggup bayar Tiap hari keluar Tiap hari 2 jam Bayar TikTok Udah lama-lama Untuk Undang itu Pak Rio Ih gila loh Dia kan followernya banyak Beli Gue udah 300 ribu 300 ribu Yang nonton cuman 125 Beli dong Ya Jadi udah Pak Ingat Pak Saya paling gampang Ngebarengin aja Gak lama saya Ya Jadi hari ini Kita belajar Pak prinsip Menjadi orang Kristen Dan pemenang Yang pertama Jangan menyerah Jangan menyerah Ingat dong Gue nggak nyerah Maksudnya Maksudnya tapi Nggak nyerahnya Pakai imannya Tau diri Gitu Gue naksir dia Ya nggak bakal dapet lah Kalau udah Yang sana sekolah S2 Lu cuma Ya maaf ya Bukan itu ukuran Tapi Ya kita cuma Nulis-nulis SMP Udah nggak dapet lah Ya tapi Cinderella Pak film Jangan ngomong film Karena Cinderella Habis kawin Filmnya habis Dua bulan kemudian Cerai Cerai Kita nggak tau Yang kedua Bertobat penting Mentanoia Mengubah kehidupanmu Dari yang jalan Kesini Kesini Nggak bisa setengah-setengah Dan ciri orang yang bertobat Dalam dihausakan firman Tuhan Yang kedua Mulutnya nggak tahan Ngomong kebenaran Orang bilang Gue capek Ngomong malu Apa-apa nggak boleh Apa-apa nggak boleh Nggak apa-apa Saudara kan disaring Tuhan Dan temen saudara Akhirnya adalah orang-orang yang Sama Saya nggak suka pilih-pilih gaul Saya gaul Mau agama apapun Saya berteman Tapi tersaring tuh Akhirnya memang 80% Ya sama sebenernya Karena kalau nggak sama Kan kalau kita kan Emang lain Tuhannya beda Kita kan satu kali ngebungkus Kan ada yang 4, 5, 7 kali ngebungkus Ngerti? You know what I mean? You understand? Maksudnya kan Kalau kita kan Satu kali selesai gitu ya You know, you know, you know Kalian sana kan bisa 4, bisa 5 Kalau Tuhan yang sama Kenapa beda ajarannya? Gue bisa protes Ntar di sorga Pintu sorga Petrus Enak banget loh Gue udah mati-matian Banyak nih Jumat Naksir gue Gue jaga bini gue Satu-satunya Tau-tau dia bisa 4 kali Masuk sorga juga Nggak bisa Oh baru tau Udah asal Ada pelaku Jadi ini jelas Saudara Bertobat itu serius Tidak sama Aku melupakan apa yang di belakang Aku telah melepas yang lama Dan aku sudah pakai manusia yang baru Yang ketiga saudara Seriuslah bersaksi Tunjukin bahwa Tuhan kita bisa melakukan perkara jauh dari apa yang kita pikirkan Walaupun hari ini saya tahu Lu lihat gue Gue belum seperti apa yang lu inginkan Tapi hidup saya Adalah saya seperti apa yang Tuhan inginkan Orang suka mengukur diri orang loh Lu tuh mestinya begini jadi pendeta Kalau lu begini Jadi lu ukurannya Tuhan ukurannya Ya saudara pendeta di desa-desa bukan berarti lebih menderita dari kita Mereka cuma kalau perpuluhan kasih pisang, daun, apa segala macam Ih hidup tuh anaknya Saya lihat yang di desa-desa Anaknya ada yang sekolah sampai ke Jakarta Ada juga yang di luar negeri Temen saya tuh yang di perbatasan Malaysia tuh ke Israel bareng pendeta Anaknya udah ke Amerika Nggak mungkin rasanya saudara Ikut saya kecil ke Israel Toto udah berangkat Ada di Washington DC Jokilah luar biasa nggak Di kampung Pung-pung-pung 12 jam dari Pontianak Orang Batak tuh saudara Istrinya orang Chinese Anak satu-satunya Di Amerika tuh Gila kan saudara Jadi ini Saudara aduh Janganlah ya Yang penting kalau kita bertobat Saya harus bertobat Dan kita harus berani bersaksi Bapak-bapak Ibu-ibu Kita harus bersaksi Dan bersaksi tuh belajar seumur hidup Jangan saudara pikir saya hebat Saya juga suka marah-marah sama istri saya Istri juga suka marah-marah Tapi kenapa kita tetap bersatu Katakan sejujurnya Apa mungkin kita bersatu Saya tetap bersatu Kalau mau tahu istri saya Follow aja Facebook sama Instagram saya Bagaimana kemesraan kami berdua Janganlah cepat berlangsung Yang keempat Bayar harga Saya belajar bayar harga Jadi yang bantuan Saya ada disini Saya bayar harga loh Ya kan Kalau ikutin acara keluarga Saya masih enak tuh Jam 10 masih makan-makan Udang-udang ke piting Gue bilang eh sorry ya Lo pikir gereja yang undang Gue gak bisa kasih makan udang Kalau itu Enggak saya gak makan lobster-lobster itu Enggak Karena saudara saya punya Yang punya what the crabs itu Saya duduk situ gak makan Ya cuma kentang Saya kan kurus Enggak makan aneh-aneh Tapi kalau babi guling sih Boleh dipikirkan sekarang Karena masih 20 menit lagi abis Tolong dong dipesen Lama bener Kadang-kadang orang Bali Kurang sensitif Orang kalau ke Bali Jangan makan apa-apa Makan babi guling Dan jangan makan yang di Iklan-iklan Jangan Saya lebih suka yang di warung-warung Biasa tuh babinya beneran Dia akan Wah kalau yang iklan-iklan Nasi segini Babi bukan potong Bayar harga Saudara Saya belajar bayar harga Puji Tuhan Ya kan Istri saya ngerti Kalau orang lain Saya gak ngerti lah Saya bayar harga Kita harus bayar harga Jangan hitung-hitungan Sama Tuhan Saudara hitung-hitungan Sama Tuhan Bukan Saya gak ajarin saudara Terus Ya habis ini kasih kolektor Bukan Pokoknya sama Tuhan Jangan hitungan Setiap orang punya beban Yang berbeda ya Untuk Tuhan Tapi jangan pernah Hitung-hitungan Sama Tuhan Saudara harus berani Berharga Berkorban Ya Untuk nongkrong-nongkrong Reuni Bayarnya berani Berani ratusan ribu Jutaan Kolektor Cari Indomaret Tukerin dulu Mau kerinnya Beli rokok lagi Uang lima puluhan Dekasih dua puluhan Gak ada sepuluhan Kan minggu pertama Amplopnya dua Jadi sepuluh-sepuluh Minggu ketiga Dua puluh Yang kayak gituan ya Bilang Udah lahir baru Gak percaya Sampai mati Saya gak percaya Bukan saya bilang Harus kasih gede Bukan ya Tapi kalau sama Tuhan Sudah hitungan Saya gak akan pernah percaya Saudara sudah jadi orang Kristen Ya kan Jadi ini penting Saya diskusi dengan keluarga Saya kemarin panjang Saya bilang Memang kita orang batang lahir Udah Kristen Sampai mati Gak pindah agama Beklai juga Belah Yesus berani Tapi itu cuma Kristen Belum mengalami Tuhan Begitu mengalami Tuhan Gaya hidup berubah Saya bilang sama keluarga Saya kemarin Itu dibis Ya tapi kan kita lain Bisa gimana Lu main kartu Dua hari dua malam Lu bilang lu Kristen Saya gak takut Sudah putar di Youtube juga Biar keluarga saya nonton Gak bener Tapi memang Kristen Sudara Ya kan kita nih Yang suku-suku yang kantong Kristen Fanatik Betul lah Oh Yesus diganggu Keluar kidung jemaat Laskar Kristen Maju Angkatlah pedang Tapi giliran Mabok jalan terus Gak boleh Jadi hari ini Saya udah ulang Sampai tiga kali Poinnya Pemain musik gak naik-naik Dia kurang ngerti Kurapannya kurang satu Mereka gak mengalir Atau mereka seneng Saya ngomong terus Sampai saya bingung Ngabisinnya nih Bok-bok Cukup operator lah Yang pesen gojek Go foot itu Saya Istri saya Cici saya Sampai Sepopo saya Dupat Dupat Ekstra sate Tapi gak Saya bercanda Saya gak bercanda Bercanda Istri saya bisa marah Kayak gitu Dia pasti marahin Kakak ini malu-malu Pak Gembal Tiba ngerti Gigi Pak tadi keluarga saya mau ikut Pak ada 40 Saya bilang Gak usah deh Gue sama bini gue aja Gue takut Bapak beban 40 Provokasi juga cuman Air putih Dibilang di gereja Nggak tanggung Cukup akhirnya Lo kebaktian sendiri Akhirnya ada kebaktian sendiri Kita pergilah Saya cuma ada dua Sahabat saya itu Kakak rohani saya Ibu Risma Dia ini Ngelapesku Tuhan Udayana Pak Jadi perlu Tuhan anak muda Boleh dibawa kesini Besok saya mau sharing Jam 6 Di sana Layar harga Tetap tiket sendiri Hotel sendiri Keren gak Lebih keren lagi Gak tau diri yang nendam Udah-udah Istri saya bilang Udah tuh Saya cuma bercanda Pak Yang jemput saya orang jembatan 5 Dia udah lebih nerti selera saya Pak Serahkan aja Pak Gembala sama beliau Di belakang mobilnya ada beras Yang siap di share Untuk banyak orang Saya salut Oke Empat prinsip Terakhir Jangan nyerah Bertobat Bersaksi Bayar harga Ya Jangan nyerah Bertobat Bersaksi Bayar harga Ya itu ingat tuh Ingat tuh ya Jangan nyerah Bertobat Ini Bayar harga Cuma 4 orang Yang ngomong yang lain Ini dari SD bisu Apa Bertobat Jangan nyerah Bertobat Bersaksi Bayar harga Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Haleluya Mari kita bangkit berdiri Harga Tepuk tangan Tepuk tangan